Setiap petani punya cerita sendiri dalam mengelola lahan yang dibudidayakannya. Maka tak heran jika setiap petani memperoleh hasil panen yang berbeda. Halo bose, ketemu lagi di channel cerita tani. Kali ini kita akan mengulas tentang cara budidaya cabai yang dilakukan oleh Pak Susilo di Kecematan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Teknik yang ia gunakan sedikit berbeda dari kebanyakan petani lainnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Pak Sus, menarik nih. Ini di kanan saya ini uning semua Pak. Di sini kan hijau nih. Siap, kita tahu. Di situ ada Igotapi bose, mereknya Igotapi. Yang ini merek lain ya Pak. Oke, kita nggak usah sebut mereknya ya Pak. Nah, Pak Sus, yang menjadi pembeda Igotapi dan merek lain ini selain keriting virus kayak gini itu gimana Pak? Yang lo Pak rasakan. Yang saya rekakan buahnya lebat. Gini. Lebat ini empat kali pemetikan. Ini baru satu kali. Ini hijau semua daunnya. Ini kan kuning. Oke. Pak, kita mau belajar teknis berdaya yang Pak Sus lakukan di sini deh dari awal. Ini kan saya lihat. Lahan Pak Sus ini kan nggak pakai musa juga ya. Terus ada tembang saris sama padi. Nah, dari awal ini cara pengelahan-lahannya gimana Pak? Pertama, saya kan gada kukik Cakarbaje nih ku. Kulau cacah. Bawa kompos kambing saya. Sama tricoplus. Sama dulumit nih ku. Langsung kulau campur nih. Satu minggu. Kulau semprot tricoplus. Baru tanam. Setiap tajunya pakai tricoplus juga. Setiap ini. Kasih satu cendok citron kecil. Itu baru tanam? Baru tanam. Kalau sebelum tanam gimana Pak? Sebelum tanaman tadi. Kulau bajak. Pakai kompos. Itu kambing. Saya seberkan. Terus langsung satu minggu. Kulau mengandungku semprot ke tricoplus. Itu didiamkan dulu apa langsung tanam biasanya? Diamkan satu minggu. Satu minggu. Langsung tanam. Iya. Oke Pak. Kemudian lanjut Pak. Saya tuh lihat dan merasakan ya. Tanahnya tuh lihat. Nah ini. Kalau olah-lahannya ini untuk berapa kali tanam nih. Olah-lahan kayak gini. Apa sekali tanam apa gimana Pak? Kan otomatis kan lebih susah pengolahannya. Berapa kali tanam nih dalam satu kali ngolah tanah Pak Pak? Satu kali. Satu kali Pak? Berarti ke bedeng. Bupacu lagi. MT2. Tanam lagi. Ini bulan tiga pun ganti tanaman. Tanaman gocabi ganti. Ganti tanaman itu pun lahannya juga dipacu lagi? Iya. Setelah tanam bebit. Pemupukan dasarnya. Pemupuk pertamanya itu pakai apa Pak? Yang pertama multi KP. Saya kocor. Habis dua kilo semuanya. Bukan yang ini aja dua kilo. Total sama yang ini juga? Total sama yang ini. Sama tricoplus. Kalau ini kocor. Terus produk lain yang itu tan. Manunggal apa nih. Kocor. Tiga kali kocor. Tiga kali selama seumur hidup ini? Iya. Pertama multi KP. Terus setelah itu nitrogennya pakai apa Pak? N-nya. N-nya Grand K. Grand K. Masuk Grand K saja. Oke. Karena ini kan becek ini kalau hujan. Lonyu juga ya Pak? Oke. Airnya naik. Cuma kan saya pesan sama petuganya sejangan banyak-banyak N. Hmm. Iya. Oke. Setelah itu, itu berarti sampai umur berapa tuh Grand K itu? Masih sekarang juga Grand K. Masih? Masih. Berarti pembukaan waktu rutin ya dari awal sebenarnya? Berapa hari sekali atau berapa minggu sekali atau bulan? Seminggu sekali. Seminggu sekali ya? Oke. Semprot. Oh Grand K semprot apa yang tabur? Yang tabur yang dulu masih kecil. Yang ini semprot. Grand K-nya. Pakai 5 cendok, 1 tenggi. 5 cendok, 1 tenggi. Itu dosis dari awal sampai sekarang dosisnya sama atau dikurangi Pak? Yang dulu 3 cendok. Yang sekarang 5. Oh berarti semakin besar itu semakin naik. Iya. Itu yang itu biar cepat merah. Oke. Biar cabainya nggak stress. Biar nggak gogrok. Tadi pembukaan udah lanjut ke sekarang obat. Yuk peracunan lah. Obat jamur, obat trip, obat bule. Obat bule nggak ada. Tapi pengusir pembawaannya. Obat-obat kutu kebul ya Pak. Itu obat-obatannya gimana Pak? Obat saya jamurnya pakai Victory yang Blue. Itu jamurnya. Yang tripnya pakai Promectin niku. Promectin oke. Kali jamur ini kalau seling kali. Niku loh. Wow, triko plus wow. Niku. Pak itu untuk yang Victory dulu. Victory biru itu dosisnya berapa dan intervalnya berapa kali? Victory Blue, Niku satu minggu 2 cendok. Setiap tanki. Kalau musim hujan khusus Victory. Pokoknya hujan siang, saya pakai pesti nyemprot. Dibilang tetangga, wow dandan nyemprot. Saya khusus Victory. Tidak ada campuran. Victory Blue terus semua. Itu fungsinya buat apa khusus Victory itu? Fungtinya enggak busuk buah, layu itu, layu pucuknya itu kena air hujan. Oh, untuk pencegahan itu? Pencegahan itu. Oke, lanjut. Bagus bercak daun nih kok. Victory itu musim hujan. Kalau musim panas kayak gini nih, apa yang harus diperbanyak menurut Pak Sus? Perbanyak itu ya itu multi KP sama green cannon. Green cannon multi KP. Kalau yang obat-obatannya, kayak tadi Promectinnya, itu apakah harus lebih apa gimana? Dosisnya juga intervalnya juga. Kalau yang gini, saya tambah dulu kan satu tutup, sekarang tambah setengah tutup. Oh, iya Pak. Oke. Dan setiap berapa? Seminggu juga? Seminggu satu kali. Seminggu satu kali. Kalau musim hujan, itu jamur saja, buat Victory saja. Itu terus sampai masa panen pertama ya, Pak? Masa panen, sampai habis. Sampai habis? Habis. Sampai habis terus pelakuan pupuk dan obat-obatan itu nggak berhenti ya, Pak? Nggak, terus. Selagi cabainya bagus, cemprot terus. Berarti ini Bapak Susi ini termasuk orang-orang yang bersyukur dan mau berusaha, Buse. Mantap. Oke, lanjut, Pak. Menarik, Pak, tadi karena jarang orang atau petani yang melakukan itu terus menerus sampai panen. Apalagi kalau harganya murah. Wah, semalas gitu kan, Pak? Nah, kalau yang Bapak rasakan kan otomatis kalau kayak gitu menambah biaya budidaya ya, Pak. Nah, kita bicara soal analisis usaha tani atau modal lah kasarannya. Itu modal dari awal, Pak. Kita hitung pupuk dulu deh. Nah, tadi pupuk itu sebetulnya rata-rata aja deh. Habis berapa, Pak? Kalau pupuk ini habisnya 300 ribu. Soalnya pakai yang non-susidi yang CV-CV itulah saya. Itu sampai panen? Sampai panen ini. Sampai panen ini. Oke. Kalau obat-obatan sama greenka itu kalau dihitung dengan detail 2,5 full panen. 2,5 apa tuh? 2,5 juta. 2,5 juta? Full panen itu obat-obatannya? Iya. Obat tok? Iya. Berarti 2,5 sama pupuk? Iya. 300 ribu. Iya, 28 ribu. Oke. Kalau biaya perawatan? Perawatan. Jendengar sendiri apa ada orang lain? Saya sendiri, Pak. Jendengar sendiri? Oke, menarik. Satu lagi, Pak. Ada yang lupa. Kalau olah-lahan di sini itu modalnya berapa? Tadi kan harus dibajak itu ya, Pak? Iya. Kalau bajak ini sekitar 300 ribu. Oh, sehari jadi itu? Wah. Enggak? Ini 2 jam saya ini. Saya punya bajak sendiri. Oh, enak ya, Pak. Bajak ini semua lahan itu Alhamdulillah saya yang bajak. Tadi 200 ribu tuh. Tambah 28 ribu berarti kan 3 juta ya, Pak ya. Ini untuk populasi cabai berapa batang? Berapa amplop deh tambangannya? Kalau ini 7. 7 amplop. Iya. Kalau 7 x 1.800 satu amplopnya misalkan, Piro ya, Pak ya. 7 x 1.800, dihitung dia ya, Pak. Piro, Pak ya. Kalau 2.000 x 7 kan 14-14 ribu. Iya. Nah, yang 7-nya kurangin 200-nya ada 7. 14-nya kurangin 14-nya kurangin 14-nya kurangin 14-nya kurangin 14-nya kurangin 14-nya kurangin. Sekitar 12.700. Betul, Pak? Iya. Berarti untuk 12.700 populasi itu masih gitu murah ya, Pak ya? Murah. Soalnya ditanam sendiri sama istri, nggak pakai kuli. Kalau tetangga kan pakai kuli, coba taju jam 10 itu biayanya Rp50.000 kalau orang, eh Rp70.000 kalau orang laki, perempuan Rp50.000. Kalau ini kita mulai tari tanam, sudah habis victory 1 kilo. 1 kilo victory. Ini sudah ganti, mau buka lagi. Ini kan harga cabai lagi mahal nih. Oh, pengalaman kemarin deh. Dalam satu lahan ini, Bapak bisa menghasilkan berapa produksinya nih? Produksi plus nilai rupiahnya. Yang kemarin? Yang kemarin, yang udah-udah dulu. Kan ini kan belum selesai soalnya. Oh, yang kemarin itu kalau nggak salah itu Rp32.000.000. Rp32.000.000? Harga berapa kemarin, Pak? Harga Rp15.000.000. Harga berapa sudah Rp32.000.000? Populasi Rp13.000.000? Modal pahal cuma Rp3.000.000.000 ya, Pak? Kurang lebih. Kurang lebih. Wah, ini naik kaji ya. Naik kaji tiap tahun ini. Mantap, mantap, mantap. Oke, oke. Menarik. Kalau ini prediksi, Bapak Ani, sekarang harga Rp45.000.000 ya, Pak? Ini dulunya Rp66.000.000. Sekarang Rp52.000.000. Rp52.000.000 sekarang. Padahal ini Uda 4 kelimaannya baru dapat berapa nih, Pak? Kurang lebih ya. Bisa buat jajan lah. Lepas jajan ya. Oke, siap. Ini berarti estimasi rencana buat beli apa nih setelah panen? Ini kalau ada uang lebih, biar bangun rumah. Amin. Cita-cita saya, doa saya bisa bangun rumah. Oke. Amin. Amin, 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 amin. Amin. Siap. Oke, Bose. Itu pengalaman dari Pak Sus. Pak Sus, ini statement terakhir mungkin dari kita. Menurut Pak Sus ini mungkin ini kesan-kesan untuk petani lain dimanapun berada, Pak. Untuk soal tentang, khususnya Pak Tani Cabai deh. Tips sukses menurut Pak Sus singkat aja. Singkat, padat, dan jelas. Monggo Pak, kata-katanya. Assalamualaikum buat kadang Tani Cabai. Tetap tandur Igu Cabai. Biar bagus tanamanya. Antivirus. Tetap dihati Igu Tavi. Waiyae, waiyae, ikutafi, istimewa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!